Anak Cukong, Cina pegang foto presiden di Cacimaki, dipukul-pukul itu foto, diludain, itu yang difoto dikatakan kacung dia, bahkan dia bego-begoin, dan diancem gue mau bunuh, gue mau tembak, gak ditangkep. Di dalam menggambarkan keagungan akhlak Nabi, kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha. Dan kalau beliau ditanya, ditanya oleh seorang tabi'in, Ya Ummal Mu'minin, wahai ibu orang yang beriman, Kaifakana khulukun Nabi SAW, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Ini pertanyaannya saudara. Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq, Radiyallahu Ta'ala Anhumah, beliau menjawab dengan kalimat, Yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan kecerdasannya di dalam memilih kata saudara. Dimana beliau katakan, Karena khulukuhul Qur'an, Ahlak Nabi adalah Al-Quran. Itu saja jawaban Sayyidatuna Aisyah. Bahwa Siti Aisyah enggak bicara panjang lebar. Saudara, Siti Aisyah enggak repot-repot mengungkapkan dengan aneka ragam untayan kalimat. Beliau cukup mengatakan pada saat ditanya, Bagaimana sebetulnya ahlak Nabi? Beliau menjawab, ahlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya saudara, Kalau kita ingin bicara ahlak Nabi, Kemana Al-Quran menuntun, Kesanalah Nabi kita berjalan saudara. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, Itulah yang dilakukan oleh Nabi saudara. Dan bagaimana Al-Quran itu menentukan jalan hidup. Begitulah jalan hidup Nabi kita, Sayyidatuna Muhammad S.A.W. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah. Tak satupun kewajiban pernah ditinggalkan oleh Nabi S.A.W. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam Nabi Muhammad S.A.W. Oleh karenanya saudara, Bicara tentang revolusi ahlak, Berarti bicara suatu revolusi, Yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad S.A.W. Bicara tentang revolusi ahlak, Berarti bicara tentang satu revolusi, Yang berdiri tegak di atas Al-Quran Dan sunnah Nabi kita, Sayyiduna Muhammad S.A.W. Nah kenapa pada kesempatan ini, Kita mengingatkan tentang revolusi ahlak, Saudara, Sebab Nabi kita tidaklah diutus, Kecuari untuk menyempurnakan ahlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, Yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan saudara. Innamah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sesungguhnya hanya, Sesungguhnya hanya, Jadi kalau Nabi mengatakan, Innamah bu'ithu, Sesungguhnya aku ini diutus, Hanya, Hanya untuk apa? Liutam mimamakarimal akhlak, Untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi saudara, Ajaran Nabi S.A.W. Berdiri atas dasar ahlak. Ajaran Nabi S.A.W. Baik, Dalam konteks ibadat, Maupun mu'amalat, Semua berdiri atas dasar ahlak. Karena itu kewakiban semua umat isra, Dalam setiap aspek kehidupannya, Senantiasa berdiri atas dasar ahlak. Saudara, Makanya aneh sekali, Hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, Saudara, hari ini, Saudara, Saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, Yang mengatakan, Saudara, Agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi roja'un. Saudara, Orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, Saudara, Ini datang dari pemikiran liberal, Atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal, Adalah mereka-mereka yang ingin mebebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, Saudara, Mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya, Tanpa ada ikatan keperkayaan kepada Tuhan, Saudara. Dan ini sangat berbahaya, Di negara kesatuan Republik Indonesia, Yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Sebagaimana tertera dalam konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, Bahwa negara Republik Indonesia, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Jadi, Para founding father, Founding father itu para pendiri bangsa, Dari sejak awal kemerdekaan kita, Sudah menesatapkan, Bahwa Indonesia berdasarkan tauhid, Indonesia berdasarkan tauhid, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Yang oleh karenanya, Setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Tidak boleh lepas, Dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang maha esa, Sehingga setiap kebijakan apa saja, Di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, Tetap harus mengacu kepada ajaran agama, Sehingga semua kebijakan, Di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, Harus berdiri atas dasar ahlak sudara, Takbir, Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan, Agama tidak boleh mengatur negara, Jadi negara mau diatur pakai apa, Mau jadi negara PKI, Mau jadi negara ATIS, Mau jadi negara setan, Mau jadi negara Iblis, Begitu saya tanya semua sudara, Dasar negara kita apa, Ketuhanan, Ketuhanan yang maha esa itu sudara, Adalah dasar tauhid, Apa kalimat tauhid kita, Semuanya, La ilaha illallah, Lagi, Sekali lagi, Sekali lagi, Takbir, Nah jadi kita mau ingatkan, Dari mulai presiden dan para menterinya, Sampai pejabat yang di bawah, Ingat, Indonesia adalah negara tauhid, Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Sesuai apa yang tertera dalam undang-undang dasar, 18 Agustus 1945, Pasal 29 ayat 1, Yang berbunyi, Negara Republik Indonesia, Berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, Ingin menyingkirkan aturan agama, Ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, Berarti, Kalian ingin mengangkangi konstitusi, Ingin menghanturkan negara ini, Dan ingin menghanturkan dasar negara, Betul, Maka itu saya mau tanya, Siap jaga ketuhanan yang maha esa, Siap jaga negara Republik Indonesia, Takbir, Jadi saya ingatkan kepada semua, Saya tidak peduli siapapun orangnya, Mau presiden, Mau menteri, Mau para jenderal TNI dan Polri, Hati-hati kalian, Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, Dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, Berarti kalian ingin melawan agama, Kalian menantang agama, Demi Allah, Kami tidak akan mundur, Walaupun serangkah saudara, Takbir, 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 Nah baiklah, Jadi saya mau garis bawahi, Ucapan agama tidak boleh mengatur negara, Itu ucapan tidak punya akhlak, Tidak punya akhlak, Betul, Betul, Pemimpin ngebohong melulu, Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Enggak punya akhlak, Enggak punya? Pemimpin ingkar janji melulu, Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa, Punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang gak salah dicari-cari kesalahan, Gak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, Apalagi kalau ada salah, saya mau tanya sekali lagi nyari-nyari kesalahan ulama punya akhlak gak? punya akhlak gak? saya mau tanya lagi biar anda yang putusin semua supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak ada santri dari pasuruan nyindir presiden nyindir kapolri langsung ditangkep dipenjara diadili dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara sambil dipakein baju tahanan masuk televisi polisinya saudara dengan gagah mengatakan orang ini tidak tahu diri tidak pantas tinggal di NKRI karena menghina presiden baik ya Hwan gak apa-apa gak apa-apa taruhlah si santri salah taruh si santri salah santrinya di penjara 3 tahun gak apa-apa cobaan buat dia saudara insyaallah Allah naikkan derajatnya amin ya rabbal alamin tapi saudara yang uniknya saudara ada anak cukong Cina anak cukong Cina pegang foto presiden di Cacimaki dipukul-pukul itu foto diludain itu yang difoto dikatakan kacung dia bahkan dia bego-begoin dan diancem gue mau bunuh gue mau tembak gak ditangkep saya tanya punya akhlak gak ini negara saudara yang mimpin coba lihat giliran santri penjara 3 tahun giliran anak cukong Cina dibebasin saya jadi ingat amin ya lagi setanya kacau gak kacau gak santri nyindir presiden penjara 3 tahun anak cukong Cina hina presiden ngancem bunuh presiden dibebasin ada akhlak gak ada akhlak gak ada akhlak gak nah yang begini wajib gak direvolusi wajib gak direvolusi wajib tidak direvolusi takbir saudara saya cuma mau tanya doang saya ujah ajukan beberapa hal anda yang jawab akhlak apa enggak begitu doang gak saya bukan lagi ceramah cuma nanya nak nanya yang jawab umat betul jadi kalau mau ditangkep tangkep yang jawab saya cuma nanya cuma nak nanya lanjut mau ditanya ada prajurit TNI takbir waktu saya pulang buat rekaman menyambut saya datang betul bagus gak eh ditangkep di borgo di penjara iya baik katanya 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 melanggar disiplin disiplin militer iya katanya 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 tidak sesuai saptamarga iya unyil saya kenapa disini jadi ingat unyil lagi ya udah lama lupa udah tiga tahun setengah gak acer lama ingat unyil ingat ye lanjut perhatikan baik-baik